assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com ya kita kembali lagi ya di hp yang sama ya ini hp pipo y71 yang kemarin ya nah ini setelah saya konfirmasikan kepada pemiliknya ya nah ini tidak bisa ya jadi 123456 itu area area nya tidak bisa disentuh Oke saya mau matikan dulu nih jadi dia tuh mau ganti LCD touchscreen yang baru ya jadi setelah saya konfirmasikan beliau setuju mau ya sudah saya langsung gantikan nah jadi kalau kita mendapatkan servisan yang seperti ini Hai pastinya kita konfirmasikan dulu kepada pemiliknya ya supaya pemiliknya tahu ya dan mau apa tidaknya untuk mengganti yang baru ya kalau misalkan beliau tidak mau ya terserah dari beliau juga ya yang pasti kita sebagai tusur yang mengikut eh harus jalan gini itu kinerja kita ya oke ini saya buka dulu buat bautnya jadi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan Nah untuk mengganti LCD touchscreen yang baru ya khususnya pipo y71 pipo y91 91c 93 ya y93 nah itu sebaiknya kita harus berhati-hati ya karena ada beberapa LCD yang baru itu tidak sinkron dengan mesinnya ya jadi eh apa kalau dijelaskan dengan detail saya juga kurang paham ya dengan apa kendalanya penyebabnya bagaimana ya jadi LCD yang baru hampir rata-rata untuk pemasangan pertama itu aman ya aman ya mungkin dengan jarak waktu kurang lebih satu bulan bisa jadi jangka pendek dua minggu satu bulan atau lebih dari satu bulan Nah itu kadang-kadang penyakit penyakit barunya itu kampuh ya penyakitnya itu ya kadang eh gambar LCD nya itu ya gambarnya itu bergetar goyang-goyang dan ada juga tas keringnya tidak bisa disentuh sama sekali dan ada beberapa area yang bisa bisa disentuh dan sebaliknya tidak bisa disentuh nah ini sudah saya buka yang pastinya saya buka dengan thinner ya menggunakan thinner nah ini sudah kita lihat ya apa nah ini yang barunya saya buka dan ini saya perlihatkan harganya juga nih jadi harganya itu sekitar 200 lebih ya 55 255 nah ini saya mau cek dulu saya mau tes dulu ya untuk LCD dan tas keringnya eh tadi sampai dimana ya jadi lupa jadinya oke jadi tadi tuh ada ininya ya masih apa melekat dengan segelnya masih ada segelnya Nah untuk tuser-tuser yang lainnya ya jadi saya anjurkan jadi anjurkan untuk membuka segelnya karena untuk pengeleman nanti kurang perkatnya yang pertama kedua bisa menghambat kinerja dari LCD ataupun tas keringnya nah nanti bisa ada kerusakan dikit ya seperti itu Oke ini saya mau tes dulu nah di bagian ini kan 123456 itu tidak bisa disentuh dan sekarang ini sudah bisa disentuh ya Oke ini sudah sudah oke lah sudah mantap ya dan saya matikan dulu kita langsung tahap pengeleman nah ini mau dibuka dulu pokoknya untuk apa mengganti LCD yang baru harus dengan berhati-hati jangan terkesa-kesa nah walaupun untuk sekarang ini ya posisi saya ini ya memang terkesa-kesa ya karena pemiliknya Hai lagi nunggu di luar dan beliau juga mau cepat-cepat untuk pergi kerja untuk pergi kerja ya jadi nunggu nih pergi ke itu kerja masuk malamnya dan kebetulan ini sudah malam ya sekitar jam 7.35 menit Oke ini saya mau bersihkan dulu sisa-sisa lemnya nah ini lumayan banyak juga juga nih lemnya nih nah untuk untuk frame yang seperti ini ya HP yang seperti ini untuk pengelemannya itu ya cukup di bagian eh atas dan bawah ya atas dan bawah dari frame tersebut untuk sampingnya itu kiri dan kanannya itu ya kita lem dari eh tas screennya nah nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara untuk menglemnya jadi kalau misalkan dilem di framenya ini ya kemungkinan lemnya itu lupir masuk ke dalam dan melekat dengan LCD nya ya di bagian belakang LCD nya nah itu bisa menjadi kerusahaan dari LCD nya jadi setiap pengerjaan itu harus dengan teliti sabar kulit ya rapi juga supaya untuk kebaikan kita lah sebagai besar jadikan disitu kan orang pasti menilai kerja kita bagaimana kan baik atau kurang baik nah ini sudah saya bersihkan ini sudah saya bersihkan ya jadi setelah dibersihkan menggunakan thinner nah ini saya mau nyimak lem dulu ya nyimak dilap dulu masih agak basah nih nah oke masih ada lemnya dikit nah yang saya lem saya fokuskan atas sama bawah nah ini kan di bagian bawahnya nah di bagian bawah atas dari framenya itu frame HP nya dan untuk sisi kiri dan kanan saya lem di bagian tas screen nya nah ini dia nih nah seperti ini dan untuk eh pemberian lemnya itu ya tidak usah terlalu banyak dikit aja dikit aja nah sesuaikan dengan kondisi keadaan si tas kiri nya tersebut hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe wow melekat masih ya lemnya oke tidak apa-apa lanjut nah ini sudah sudah melekat agak melekat dan saya pakai seperti biasa menggunakan karet gelang nah ini untuk penjepitnya saya ada ya tapi saya itu lebih juga memakai karet gelang karena menurut saya lebih aman tapi walaupun seperti ini ya kita harus berhati-hati karena nanti untuk pembukaan karet gelangnya ini takutnya nanti kebablasan dan kena ke kabel fleksibelnya ya bisa nanti rusak atau sobek ya kabel fleksibelnya nah itu harus diperhatikan dulu posisi dari kabel fleksibel dan karet gelangnya Oke ini sudah beberapa menit kemudian ya jadi saya itu sengaja saya potong lagi saya potong videonya untuk mempercepat ya Nah untuk membukanya seperti ini diantisipasi jangan sampai ke karet gelangnya itu bisa merusakkan kabel fleksibelnya ini tak pasang dulu pasang lagi ya seperti biasa Nah untuk bautnya jangan sampai hilang dikembalikan kalau ada hilang satu baut atau dua baut ya lebih baik diganti ya dikasih baut lagi nah ini sudah seperti ini ya oke walaupun eh pada intinya kita ditunggu dengan user mau cepatnya usahakan cepatnya itu dengan teliti jangan tergesa-gesa terburu-buru akhirnya eh hasil kerja kita ini sudah dipasang sudah oke semua baru nanti kita tes lagi kita coba lagi untuk touchscreen LCD nya bagus sepeda terkadang sudah kalau sudah dipasang seperti ini nah ini sudah saya nyalakan sudah terpasang seperti ini kadang tuh LCD nya ndak connect ya atau ngeblink ngeblink hitam atau ada juga yang bergaris-garis ada juga yang kayak pelangi pelangi gitu ya oke ini sudah bersihkan dulu supaya kincelong ini saya bersihkan dulu nih agak kotor-kotor gitu ya ya ini saya menggunakan alkohol ya ini sudah agak bersih nah sisa lemnya itu dibuang saja menggunakan alkohol tapi jangan terlalu banyak nanti masuk di bagian pinggir-pinggir lcd screen nya itu ya Oke ini sudah saya coba nyalakan dulu saya cek dulu untuk tas screen nya ini dia ya bisa ya tidak ada ngaruh apa-apa ya Oke sudah mantap ya Jadi jika sudah seperti ini berarti Oke sudah mantap clear semua siap untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan siap untuk menulis bon hehehe bon lagi ya hehehe nah ini kita pasang dulu backdoor nya seperti biasa ya oke eh saya rasa video ini cukup sekian dulu ya dan selalu berhati-hati untuk memasang LCD yang baru hehehe hanya memperingati ya memperingatkan ya oke eh sampai jumpa di lain kesempatan wabillahi topik oleh daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Oke ini sudah mantap lah nih udah kincelong semuanya Hai dan orangnya juga Hai dan orangnya juga sudah nunggu tak sabaran mau melihat HPnya hehehehehe ya saya coba dulu lah sekali lagi lah Hai siapa tahu bisa ini kan oke nah ini sudah mantap dadah hai hai hey Sub indo by broth3rmax